here we go and we gonna live and we gonna live to come from the day kami disini menemani festa di malam ini Ganteng doang, nonton juga di subscribe, canda subscribe Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorialnya jadi-jadi guys yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi Bagaimana aja kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan juga saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masih di tanda plus bagian tengah bawah sini ya Kalian klik saja dan buat proyek Oke, jika sudah, disini tinggal kalian tambahkan saja lagu dan beatnya guys ya Untuk bahan-bahannya dan beatnya kalian bisa dapatkan di pin komentar Oke, disini saya sudah menambahkan beatnya guys ya Dan lagunya Jika kalian yang belum tahu cara menandain beatnya Kalian tinggal klik saja tanda detik beat yang ini ya Kalian klik Jika sudah berubah jadi merah, itu tandanya sudah ketanda detik beatnya Untuk selengkapnya kalian bisa cek di pin komentar ya Nah, jika kalian sudah menambahkan semua detik beatnya Kalian tinggal kembali saja di bagian detik 0 sini, detik awal ya Dan tambahkan saja disini, klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian ini guys ya Yang kotak ini kalian klik saja Dan yang ini perpanjang sampai di bagian detik sini guys 6 Eh, bentar guys ya Sampai di bagian detik 6, 11 ya Kalian terpanjang sampai disini Jika sudah, klik ini Persegi kotaknya Pilih titik-titik pojok kanan atas Dan pilih regangkan ke area komposisi atau fill screen ya Jika sudah kembali di bagian detik awal Nah, akan perkecil saya seperti ini thumbnailnya Klik persegi panjang 1 Masuk di bagian color dan fill Dan disini banyak pilihan warna yang ingin kalian gunakan Contoh saya menggunakan warna ini ya, biru Nah, jika sudah, kalian kembali Masuk saja di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya procedural Pilih garis-garis ya guys ya Jumlahnya ubah jadi 30 Dan untuk lebarnya ubah saja menjadi 1 Sudutnya ubah jadi 0 Dan untuk tahapnya Tandain keyframe di awal Gak usah sih guys Gak usah ya Oh, tahapnya di hitam juga sih Tahapnya disini Tandain keyframe di awal 0 Dan di akhir sini Ubah saja menjadi 20 ya Nah, masuk di bagian warna Yang warna biru ini ubah jadi hitam Nah, jadi dia seperti itu ya Nah, kayak gitu dia guys Jika sudah kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Procedural lagi Pilih yang ini bisa Titik atau dots Klik saja titiknya Untuk skalanya Tetap Untuk tahapnya Tandain keyframe di awal 0 Dan di akhir sini Kalian ubah saja Menjadi 2000 ya Nah, jika sudah Masuk saya di bagian radius Ubah jadi 300 ya Nah, untuk feedernya Ubah jadi 450 Untuk warna 1 Ubah jadi pink Dan untuk warna 2 Ubah jadi biru ya Nah, kayak gitu Untuk kepadatannya Ubah saja menjadi 5 atau 6 Terserah kalian Dan untuk Seednya Ubah jadi 3 ya guys ya Nah Jika sudah Kembali Ini sudah jadi ya guys ya Untuk yang ini Kayak gini hasilnya Oke Jika sudah selesai Disini tinggal kalian Masuk ya di bagian detik sini 129 Klik saja Tanda plus bagian bawah Pilih foto yang Inka yang gunakan ya Pilih media Atau gambaran video Pilih foto yang Inka yang gunakan ya Oke Disini kalian klik saja Fotonya Yang ini contohnya Disini kalian perpanjang Lebih dahulu Ini foto yang ini Sampai di bagian detik sini 611 Menggunakan yang ini Nah Disini kalian masih Dimong dan transform Pilih icon ketiga Ubah jadi sekitar 315 ya Atau 320 aja 320 Nih yang ini guys 320 ya Atau 570 nih Jika sudah Jika sudah Disini tinggal kalian Pilih yang ini Disini kembali ya Nah kalian Masuk di mode transform Kalian geser aja Naik di atas sini Nah disini ya Pilih yang ini guys Yang ini Kalian klik Dan gandakan Satu layar Klik foto yang di atas Kalian tangkas Terlebih dahulu Di bagian sini Di bagian detik 603 Mereka yang ini Nah Ya guys sudah Kalian klik lagi foto yang di atas Gandakan sampai 5 kali ya Ayo sampai 4 kali guys 1 2 3 4 5 1 lagi 6 Nah jadi 6 ya Klik saja foto yang ketiga Di paling bawah ini Masuk di mode transform Pilih icon pertama ya Geser aja paling bawah sini Nah disini kurang lebih Nah untuk yang kedua Kalian geser di tengah ya Tengah sini guys Nah disini Sekitar disini ya Jika sudah Masuk di foto yang keempat ini Geser lagi sebelah kiri Eh sebelah kanan Nah kurang lebih itu disini Untuk yang ini Yang di atas Kasih sesuai aja ya guys ya Nah disini juga Untuk yang ini juga Geser di bawah Disini ya Kasih paskan aja ya Nah Oke jika sudah selesai Disini tinggal kalian Bentar guys Untuk yang ini Kalian geser aja sedikit Sebelah sini Ini juga Kalian paskan aja guys ya Ini juga Nah Jika sudah Kalian klik saja foto yang paling Bawah ini Masuk di mode transform Nah kalian masuk di bagian detik 220 ya Tandain keyframe disini Dan di awal sini Geser sebelah kiri guys Nah disini ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih full Nah Kalian lakukan lagi Di yang foto berikutnya Tandain disini Dan di bagian detik 220 Untuk yang di awal Geser sebelah kiri Paskan dengan foto yang ini Ya guys ya Nah Masuk lagi disini Atur lagi seperti ini Kurvanya Kalian lakukan aja Sampai di akhir Nah untuk foto yang disebelah Contoh ya guys ya Foto yang disebelah juga sama Masuk di mode transform Tandain keyframe di awal Dan di bagian 220 Sini Detik 220 ya Nantian di awal Geser aja ke sebelah sini Nah paskan disitu Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon pertama Yang ketiga Dan kasih full Jadi enternya ini Kalian lakukan aja Sampai di akhirnya Nah oke Jika sudah selesai semua Jadi seperti ini Aslinya dia Nah Kalian Masuk di bagian detik sini guys ya Detik 3 11 Klik foto yang kedua Dari bawah Masuk di mode transform Pilih icon Pertama ya Yang ini Pertama yang ini Nah Tandain keyframe disini Nantian disini Di detik 406 Kalian geser aja Kesebelah kiri Seperti ini Nah Masuk di tengah sini Eh bentar guys ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih full Nah foto ketiga Nah foto ketiga juga Eh bentar guys Jangan dulu guys ya Kayak gini guys Kayak gini Sorry ya Mulai dari foto yang Di bawah Pojok Kanan bawahnya ya Dan klik saja Fotonya kayak klik saja Gini ya Klik Masuk di mode transform Nah Tandain disini Keyframe ya Disini Dan disini Geser sebelah kanan Nanti yang disini Kalian masuk di kurva Pilih icon ketiga Kasih full Sorry guys ya Ini azan guys Nanti lagi lanjut Nah oke Selanjut Disini kalian kembali Kembali Nah masuk di foto yang ini ya Nah yang sebelah ini Masuk di bagian detik 4 sini Tandain lagi Keyframe di awal Dan disini kalian geser Sebelah kiri Nah kasih pas aja disini Disini pas kan Ya sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih full Nah cara ini Kalian lakukan aja Sampai di akhir ya Nah untuk fotonya Itu nanti Bakal yang ini lagi Yang ini guys ya Yang ini Yang sebelah sini Sebelah kanan Baru ke sebelah kiri Baru ke sebelah atas ya Nah kayak gitu Kalian lakukan aja ya Nah ini kan tinggal Foto yang terakhir Tinggal satu Foto yang terakhir Kalian klik saja Foto yang paling panjang Di bawah ini Nah masih di Mom dan Transform Pilih icon pertama Nah pilih icon pertama ya Nah disini Nah disini kalian tinggal Geser aja Yang ini Disini guys ya Untuk guys Nah Plan in key for 1 detik 525 Nantian disini Tinggal kalian Zoom aja Eh tinggal kalian Turun aja di tengah sini ya Sipasnya di tengah guys ya Nah ini pas tengahnya Ini Pas tengahnya disini kah Nah Pokoknya disini Pas di tengah Nah jika sudah Masih selesai di bagian sini guys Di akhir Nah tandain juga Gak apa Disini kalian Tambahkan saja Disini masuk di kurva Kali icon ketiga Kasih full Nah jadi kayak gini Nanti dia Turun ke bawah Kembali Masuk di icon ketiga ini Tandain keyframe di awal Dan di akhir sini Tinggal kalian zoom ya Kasih Pas kan saja Dengan Foto semulanya Bentar guys Untuk yang disini Kayaknya kurang pas Nah ini pas yang disini Nantian di akhir sini Kalian kasih zoom aja ya Kasih pas guys Nah Kasih pas yang guys Nah Tunggu yang disini Nah Untuk yang ini guys Untuk icon ketiga ini Kalian kasih pas kan aja Seperti ini guys ya Nah Kasih pas seperti ini Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon kedua Dan kasih turun saja Setengah seperti ini Nah jadi dia bakal seperti ini guys ya Nah Kayak gini dia Oke Nah oke Jadi Dia kayak gitu guys ya Nah ini guys Untuk keyframe yang disini Tahan Gisir sebelah sini guys ya Untuk icon yang ketiga ini Nah Jadi kayak gini dia Nah oke Jika sudah Yang ini kalian tinggal perpanjang Sampai di bagian detik sini Nah di bagian detik sini guys ya Di detik 8 16 Pangkas disini guys Di bagian detik 6 11 Nah Disini kan udah jadi kayak gini dia tuh Nah Kalian disini pangkas terlebih dahulu disini Nah Klik saja disini guys ya Fotonya Masuk di Moveroom Transform Pilih icon ketiga Tandain keyframe di awal dan di akhir sini Dan disini Kalian tinggal zoom Seperti ini ya Untuk disini Tandain lagi Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih next Nanti disini juga kasih next Setengah Disini juga setengah ya Kembali Masuk di icon kedua Tandain keyframe di akhir dan paling awal Untuk disini Tinggal ubah saja menjadi minus 10 Disini plus 10 Nah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih next Setengah Di sebelahnya juga setengah Dan di sebelahnya juga setengah ya Jika sudah kembali Tinggal kalian disini Udah biarkan aja Kayak gini dulu ya Klik saja disini Masuk di bagian detik 6 11 Klik tanda plus bagian bawah Klik ini ya Persegi kotak ini Persegi 4 Nah Kalian masuk di bagian color dan fill Ubah saja Jalur warna putih ya Nah jadi putih Kembali Masuk di bagian edit bentuk ini Kalian klik Nah disini Kalian ubah saja menjadi 600 Untuk yang X Dan untuk yang Y Ubah jadi 530 ya 530 Nah Kalian pangkas terlebih dahulu Di bagian detik sini Nah Jika sudah Klik persegi panjangnya Masuk di mode dan transform Kalian turunkan saja Seperti ini guys ya Kalian kasih turun aja Seperti ini Nah jika sudah kalian Kasih turun Pas seperti ini Tandain saja Keyframe di awal sini guys ya Disini Di tengah ya Pas di tengah guys Nah di tengah sini Dan di akhir sini Tentu yang disini Di awal Kalian kasih turun aja ke bawah Nah seperti ini Yang di akhir Dia kasih turun ke bawah ya Nah seperti ini Jika sudah Disini kalian pilih yang ini guys ya Eh guys Masuk di tengah sini dulu Pilih kurva Pilih icon ke dua ini Kasih full Nanti yang disebelahnya Pilih icon ketiga Kasih full Nah jika sudah Pilih yang ini Gandakan satu layar Klik yang persegi Copy di atas Masuk di bagian Ini Mudan transform Hapus dulu kunci-kunci Atau keyframe Dan geser aja ke atas Geser aja ke atas sini Kasih pas aja Nah oke Jika sudah pas seperti ini guys Disini tinggal kalian Paskan lagi ke tengah sini guys ya Nah Masuk lagi di Yang persi panjang di atas Masuk di Mudan transform Nah Tandain keyframe Di tengah sini Disini dan Di awal Nantian di awal Kasih naik lagi ke atas Kasih hilang ya Seperti ini Nantian di akhir sini juga Kasih naik lagi di atas Kasih hilang Nah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon kedua Kasih full Nantian di sebelahnya Pilih icon ketiga Kasih full Nah jadi kayak gini nanti dia Kembali Kembali Disini kalian masuk saya Di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya Garis-garis Di tengah sini ada Kalian klik Untuk jumlahnya Kalian ubah saja Menjadi sekitar 30 ya guys ya 30 Untuk lebarnya Ubah jadi 10 Dan untuk sudutnya Ubah jadi 0 Untuk warnanya Ubah jadi hitam ya Nah Kembali Kembali Jika sudah Disini tinggal kalian Pilih ini Titik 3 ini Salin efek Tempelkan di Persiripan yang di bawah Nah jadi dia bakal Seperti itu guys Nah kayak gini ya Oke Jika sudah Disini tinggal kalian Klik tanda plus Bagian bawah lagi Pilih bagian text Nah tulis lah Nama kalian disini guys ya Yang ingin kalian gunakan Contoh Saya disini tulis Kayis Nah Pilih saja yang 18PT di bagian atas ini Ubah jadi 32 ya Yang warna abu-abu Di atas Ubah jadi putih Yang robot regular Disini kalian ubah saja Disini lihat semua font Banyak ke fontnya guys Tapi disini saya Menggunakan font yang ini guys ya Yang ini Jika kalian mau Menggunakan font ini Nanti akan saya sediakan Di pin komentar Kalian cek aja Namanya itu Permanent Marker ya guys ya Kalian tulis saja nanti Oke Jika sudah Pilih yang di bagian pojok Di atas ya Kalian klik saja sekali Nah jadi ke tengah gitu dia Oke Jika sudah checklist Masuk saja di bagian Ini guys ya Board dengan bayang Stripnya kalian aktifkan Masuk di bagian ini guys ya Yang icon ketiga Bayangannya kalian aktifkan juga Ubah saja ini jadi Sekitar 15 ya Nah oke Sudah jadi ya Ini kayak gini Bentar yang ini Jadi 5 aja guys ya Oke Ya sudah Pangkas saya terlebih dahulu disini Bayang detik 706 Nah Ini jadi kayak gini nanti dia guys Nah Klik ini yang kayis Atau textnya Masuk di bagian Move by Transform Nah kalian Pas kan lagi di tengah sini guys ya Dengan keyframe yang di awal itu Nah Pas kan disini Tandain keyframe di tengah Di akhir dan di awal Nanti yang di awal Kalian geser sebelah gitu Sampai hilang Nanti yang di akhir Kalian geser ke kanan Sampai hilang Nah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan kedua Kasih full Nanti yang disebelahnya Pilihkan ketiga Kasih full Nah jadi kayak gini Nanti dia Nah oke Jika sudah Tahan foto yang di bawah ini Bagian sebelah sini guys Tahan nih ya Bagian sebelah sini Geser paling atas Nah tinggal kalian Pangkas-pangkas guys Klik foto yang pertama Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Distort set of work Pilih ubin atau tiles Pilih pengaturan sandar Nah kalian aktifkan saja Untuk mengikutnya Kembali Tambahkan efek lagi Pilih saja yang namanya itu Mover transform Pilih ombang ambing Atau stilet Pilih pengaturan sandar Untuk sudutnya Bagi di 90 Fregensinya Bagi di 1 Magnitudenya Jadi 20 Untuk di akhir Dan di awal Jadi 150 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih naik seperti ini ya Nah jadi kayak gini dia Kembali Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya blur Pilih bura-murak Atau mesin blur Gak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Warna dan cahaya Pilih paparan atau gamma Nah Pilih paparan gamma nya Tandain keyframe di akhir sini 0 Dan di awal Jadi 150 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih naik seperti ini ya Kembali Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya itu Distort Pilih Pilih turbulent display Pilih pengaturan standar Matikan dulu matanya Klik turbulent display Parallax nya Wajah di 21 Offset nya Wajah di 11 Kekuatannya Wajah di 210 Untuk di Awal Untuk di akhir guys Untuk di akhir sini Dan di tengah sini Tengah sini ya Kalian ubah saja menjadi 0 Nah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon kedua Kasih full Kembali Masuk di evolusi Wajah di 210 Disini kalian pilih yang XY Masuk di skala Tandain saja keyframe Di awal 1 Dan di akhir Jadi 332 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon kedua Kasih full juga Kembali Masuk di street Obah jadi 1 Untuk X Dan untuk Y 50 ya 55 guys 50 aja Nah untuk Octave nya Wajah di 1 Kembali Matanya Kalian aktifkan lagi Tambahkan efek Pilih yang namanya itu Move her transform Pilih pembinaan acak Atau random Displankment Klik pembinaan acaknya Tandain saja Keyframe Di awal sini Itu 0 Dan di Di tengah sini 0 Dan di awal Jadi 22 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih next tengah Kembali Nah untuk evolusi Tandain lagi keyframe Di tengah sini 0 Dan di awal Jadi 13 ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih next tengah juga Kembali Masuk di seat Tandain lagi Di tengah sini 0 Dan di awal Jadi 31 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih ini juga setengah Kembali Ini udah jadi ya guys ya Jadi hasilnya itu Kayak gini guys Nah Jika sudah Pilih titik Tiga pojok Kirubawa Salin efek Dan tempelkan Di foto ini Di foto ini Nah Jika sudah Disini tinggal kalian Tambahkan saja lagi Foto guys Tambahkan foto yang kalian gunakan Nah Pangkas disini Nah Kalian tinggal salin saja Yang ini guys ya Yang ini Tiga Salin Pilih yang ini Salin Tiga layak Kemudian Tempelkan disini guys ya Nah Jadi kayak gitu Dia guys Untuk foto yang ini Tinggal kalian Perpanjang sampai disini Pangkas disini guys ya Nah Sebelum kita lanjut guys Disini kalian kembali Di bagian detik awal dulu Yang ini Yang ini ya Ganti terlebih dahulu Fotonya guys Pilih foto yang kedua Dari bawah Pilih color and fill Masuk di bagian sini ya Ubah saja fotonya guys Menjadi Ini contohnya Nah Kembali Masuk disini lagi Masuk di color and fill Kalian ubah lagi ya guys ya Nah Contoh seperti ini Oke Kalian lakukan aja ya Nah Jadi dia Jadi kayak gini guys ya Hasilnya tuh Fotonya Nah klik saja foto yang paling bawah Yang ini ya Paling bawah ini Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Gambar dan tepi Pilih yang namanya Tepi halus yang ini di bawah ya Pilih pengaturan standard Nah disini kan ubah saja Menjadi sekitar 30 untuk yang ini Atau Rapa ya guys ya 30 Coba 30 ya Aktifkan saja untuk Ininya Max clear nya Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Gambar dan tepi lagi Pilih tepi listrik ya guys ya Yang ini Pilih pengaturan standard Nah untuk jaraknya Ubah jadi 0 Dan untuk detailnya Juga jadi 0 ya Nah jadi hasilnya tuh Kayak gitu guys Nah klik saja Ini bentar guys ya Ini untuk Tepi halusnya Kalian ubah saja Menjadi sekitar Kayak gini guys ya Jadi sekitar 50 guys Ubah jadi 50an Atau jadi Sekitar Berapa ya guys ya 40 lah 40 aja ya Dan ini Masuk ke max Ini kalian aktifkan saja ya Ya sudah kembali Tambahkan efek lagi Pilih ombang ambing ya guys ya Di tengah sini ada Kayak gini saja Nah klik ombang ambingnya Untuk sudutnya jadi 90 Dan tuh frekuensinya Bagi jadi 1 Eh jadi 50 guys ya Sorry Dan tuh magnetnya Tetap Kembali Pilih titik 3 sini Pojok kiri bawah Salin efek Dan tempelkan Di semua foto yang ini ya Ini juga Ini juga Ini juga Dan yang paling atas juga Nah jadi kayak gitu dia guys Jadi ya Pas masuk itu ada Ya ombang ambingnya gitu ya Kayak gitu Nah Jika sudah Kembali lagi di foto yang disini tadi ya Nah klik foto yang di atas Masuk di bagian Mode dan Transform Pilih icon ketiga Tandain keyframe di awal Dan di akhir lagi Untuk disini kalian zoom Masuk di tengah sini Tandain lagi Disini tengah Masuk pilih kurva Pilih icon ketiga Eh pilih icon kedua Kasih full Nanti yang disebelahnya juga Kasih full Terus sebelah juga ya Kasih full Kembali Masuk di bagian icon kedua ini Tandain keyframe di akhir Dan paling awal Untuk yang disini Ubah jadi minus 10 Disini plus 10 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon kedua Kasih full Disini juga Akin kedua Kasih full Dan disini juga ya Nah Jadi hasilnya tuh kayak gini Nanti dia Tinggal kalian Pangkas-pangkas guys Salin saja efek yang disini Tempel di Tiga foto tadi ya Yang ini Nah Jadi kayak gini Oke Ya sudah Tambahkan saja lagi foto Yang kalian gunakan Contoh seperti ini Nah Perpanjang sampai sini guys ya Pangkas lagi disini Nah Caranya sama tadi Kalian gandakan saja Nah Klik saja tahan seperti ini Pilih yang ini Pilih yang ini Saling tiga layar Tempel disini Nah Tahan foto yang di tengah ini Geset ke atas Oke Ya sudah Kalian disini lakukan lagi Seperti foto yang di awal tadi ya Kalian zoom Kalian zoom Disini tandain Masuk disini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasihnya setengah Disini Kasihnya setengah Disini Kasihnya setengah Kembali Pilih ikon kedua Tandain di awal Dan di akhir Nah Terus Itu yang disini Minus 10 Disini plus 10 Masuk disini Pilih kurva Icon ketiga Kesini setengah Disini setengah Dan disini setengah Tinggal kalian Pangkas-pangkas ya Salin lagi efek yang disini Tempelkan disini ya Disini juga Dan disini juga Nah Untuk foto yang terakhir ini Guys Untuk foto yang terakhir ini Kalian klik fotonya Masuk di bagian Ini Move dan Transform Pilih ikon ketiga Tandain saja Keyframe Di tengah sini Nah Kalian kasih mundur Yes ya Seperti ini Nah Kurang lebih itu Seperti ini Jadi 500 500 aja Nah Ininya 500 kayak sini Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Kasih full Nanti yang disini Pilih ikon kedua Kasih full Kembali Ini udah jadi Kembali lagi Masuk di bottom bayang Struknya kalian aktifkan Warna hitam disini Udah jadi putih Dan ini Udah jadi 20 ya Nah Kembali Masuk di efek Masuk di ubin Masuk saya di offset Tandain keyframe Di awal sini Dan yang terus ya Di awal Dan di akhir sini Nanti yang di tengah sini Ubah saja Menjadi sekitar Ini guys ya 3000 guys Nah Jadi sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Kasih full Nanti yang di sebelah Pilih ikon kedua Kasih full Kembali Masuk saya di bagian Ini ya Offset secara Vertical Aktifkan Kembali Ini untuk Apa ya guys ya Turbulan displace nya Kalian geser Sebelah kiri Untuk menghapusnya Nah jadi Kayak gini dia Oke Nah oke guys Ini sudah jadi ya guys ya Ini sudah jadi semua Kayak gini Nah disini Kalian ada yang belum Kalian ubah ya guys ya Ini nama kayes Ubah saja ya guys ya Kalian klik ini namanya Atau text nya Masuk di edit Edit text Ubah saja ya guys ya Jadi Nama kalian Note-note contohnya Disini Nah kayak gini Ini guys sudah Kalian checklist aja di atas Nanti yang disini juga Yang disini ya Nah disini Kalian masih kayes tuh Kalian ubah saja ya guys ya Jadi Contoh saya una Nah checklist aja Nah Jadi ini Kan ini masih ada tuh Foto yang belum dilakukan ini guys Yang belakang nih Masih belum di edit Nah disini Kalian tinggal Lakukan aja guys ya Untuk foto yang pertama ini Nah foto yang disini ya Contoh Yang disini Sampai di akhir Nanti kalian lakukan aja guys Kalian ulang aja ya Untuk foto yang disini Kalian lakukan Caranya seperti yang dia Ini tadi Yang ini Nah untuk foto yang kedua Kalian lakukan Seperti yang guna ini Cedep-cedepnya Untuk foto yang terakhir Disini ya Yang disini nanti Lakukan seperti yang note-note ini Oke Oke guys Disini akan saya kasih cepat aja ya Saya kasih catat cepatnya Nah ini kan sudah jadi tuh Tadi saya buat ini Nah disini kalian kembali Saya di bagian sini guys Di foto yang una ini ya Kalian klik tahan Di bagian kiri ini Sampai checklist Ini 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 pokoknya semua yang Punyanya una ya guys ya Sorry guys Nah Semua yang punya yang una ini Kalian checklist Ya sudah Pilih yang ini guys Yang ini ya Kalian klik Dan salin 7 layar Kembali Kalian masuk di bagian foto disini Di bagian atas ini Pilih yang ini lagi Tempel 7 layar Nah ini sudah jadi tuh Kalian tinggal klik saja yang ini Yang textnya Masuk di edit text Ubah saja ini Jadi namanya Contoh disini guys ya Saya pakai foto ini guys Kalian tinggal ganti saya foto yang terlebih dahulu Klik foto yang di bawah Masuk di color dan fill Masuk disini guys ya Nah contoh saya menggunakan foto ini guys ya Disini tinggal kalian tulis saja disini guys Textnya yang di atas Alin contoh ya guys ya Nah Kayak gini ya Alin Nah jadi disini tinggal kalian ubah-ubah saja guys ini ya Kalian ubah-ubah saja nanti fotonya ini Kalian klik fotonya Masuk di color dan fill Pilih yang ini Dan kalian ubah saja fotonya guys ya Nah contoh seperti ini Nah kalian lakukan saja guys ya sampai di akhir oke Nah oke Untuk foto yang ketiga ini Kalian tinggal apa ya guys ya Tinggal salin saja foto yang ini guys ya Yang punya keynote-note ini Kalian klik tahan disini seperti ini Nah ini ya 7 ini Kalian klik tahan seperti itu Pilih lagi yang ini Salin 7 layar Dan tempelkan lagi di foto sini ya Di bagian sini Tempelkan lagi disini Nah otomatis dia akan ketempel lagi kayak gini ya Jadi kalian tinggal ubah-ubah saja lagi fotonya guys ya kayak tadi Nah oke kan ini sudah jadi tuh Masih ada 1 bit Ini kalian klik fotonya Perpanjang saja sampai di akhir guys Mau dipangkas disini gak apa-apa Mau gak dipangkas juga gak apa-apa Contoh yang dipangkas ya guys ya Pangkas disini Klik foto yang di atas Masih di blending dan opacity Tandain keyframe di awal sini 100 Dan di akhir yang ini ubah jadi 0 ya Nah Oke ini sudah jadi guys Tinggal kembali saya di bagian detik awal Detik awal sini ya Nah Pilih yang ini Kembali Nah kalian masuk saya disini guys Bentar ya bukan ini guys Ini yang ini Ini persiapan yang ini kalian klik tahan seperti ini Sampai checklist Pilih yang ini guys Dan salin 2 layar Kembali Masuk di foto yang terakhir kalian buat tadi di atas Pilih lagi yang ini Dan tempel 2 layar Nah jika kepanjangan seperti ini Kalian tinggal pangkas pas dengan bitnya ya Pangkas Nah oke ini udah jadi guys Nah kayak gitu hasilnya Jika sudah pilih saja Pengaturan pojok kanan atas 30 EPS Sobat jadi 60 Dan S4 Nah oke guys Mungkin sekian video saya Jika kalian suka dengan video ini Kalian like video ini sebanyaknya Dan jangan lupa di share kepada teman kalian Agar teman kalian juga tau Dan jangan lupa di subscribe Nanti yang perlu bergabung Agar kalian tidak dapat tinggalan Jika saya mau upload konten terbaru disini Oke saya pamit dulu Bye Sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax